Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Jadi tentang penjelasan ya, dua ikhtilaf tadi Jadi perlu kita ketahui perselisihan dalam agama itu ada dua macam Ada yang pertama dikatakan ikhtilaf taqdat, itu ikhtilaf yang dia berlawanan Yang satu menapikan yang lain, yang satu meniadakan yang lain Satu mengatakan benar, satu mengatakan salah Jadi disini bagaimana sikap kita? Dan ini kebanyakan terjadi di permasalahan akidah Permasalahan akidah, permasalahan keyakinan itu kebanyakan ikhtilafnya taqdat Atau permasalahan usul Permasalahan usul ini juga ikhtilafnya taqdat Masalahnya usul itu sholat itu wajib Lima hari, lima waktu dalam sehari semalam Jadi ada kelompok yang mengatakan sholat itu hanya tiga waktu Berarti ini kan masalah usul Ya kan, baik itu dari mu'amalah Ataupun keyakinan Yang mana dua-duanya ini dia saling berlawanan Satu mengatakan lima, satu mengatakan tiga Tentu ada satu yang dibenarkan Dan inilah yang dikatakan Kita kembalikan kepada dalil Mana yang benar Karena syiah meyakini bahwa sholat hanya tiga waktu Bukan lima waktu Sedangkan Al-Sunnah wal-Jama'ah meyakini sholat Itu yang diwajibkan kepada kita Yaitu lima, lima waktu Inilah yang dikatakan ikhtilaf taqdat Yang dia satu berdasarkan dalil Satu tidak Dan yang kedua Keyakinan Dalam perselisian masalah keyakinan ini seperti itu juga Satu mengatakan Allah di mana-mana Satu mengatakan Allah di aras Walaupun yang mengatakan Allah di mana-mana Yaitu Inna allaha ma'akum a'ina makuntum Mereka berdalilkan juga Tetapi Kalimatuh ha'kin yuradu bihir batil Masya Allah Artinya itu Dalilnya benar Tetapi maksud dari Yang dimaksudkan mereka itu salah Karena ma'iyah disitu bukan zatnya Allah Tetapi Ilmunya Kebersamaan Allah itu dalam segi Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh Oleh hambanya Jadi seperti itu Jadi ketika Perselisihan tersebut Tidak berdasarkan dengan dalil Yang sahih Baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah Karena Permasalahan usul Permasalahan Pokok Itu diambil dari mana? Diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah Selagi Permasalahan tersebut diambil dari Al-Quran dan Sunnah sahihah Maka Maka Insya Allah Disitulah Kita akan mendapatkan kebenaran tersebut Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Al-Firqah Najiyah Yaitu Golongan yang selamat Yang dia selalu merujuk Kepada Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman Generasi terbaik Ya